Cek 1 2 Kejadian yang dimana kejadian ini seperti ada gangguan di rumah dan di yang punya hajat, keluarga yang punya hajat Ya kan kita bersama Mas Hakim sebagai tajap dengan beliau yaitu Mas Ali Entah mulai, dari mana akan kita mulai, kita bersama Mas Hakim Gimana Mas Hakim? Ini kan ada kejadian, tapi di luar mohon maaf yang lagi viral sekarang, jangan disangkutkan atau jangan terlalu percaya Sehingga menjadi sugesti bahaya Mungkin memang sakitnya karena faktor cuaca Karena kan cuacanya untuk kondisi alam saat ini sangat ekstrim Ya untuk kejadiannya langsung di Mas Ali, nunggu awal mulanya Bagaimana? Ya bagaimana Mas Ali kejadiannya ini yang pertama? Ya itu, itu kan kayak tidur nunggu kekali Kayak setelah kasar apa Itu tiba-tiba ada Kabut di kamut itu Dari belakang asap Ya dulu kan di depannya dia Jadi ini mohon maaf suaranya agak pelan Jadi saya jelaskan biar terang Bahwasanya istri beliau Itu kedatangan di saat malam hari Kedatangan suatu asap hitam ya Asap hitam, dimana asap hitam itu Ketika sedang tidur itu Hampir tidur lah Istriah liap-liap Itu asap hitamnya itu berputar Terus memujudkan makhluk di depannya Berupa makhluk sosok hitam Tapi posisinya seperti ini Nah seperti ini Terus dia bilang Kamu kenapa dan ada apa gitu Ya bisa dilanjut Mas Ali Dia bilang Ada apa? Tapi kuat tenaga untuk Baca doa-doa Tiba-tiba Tiba-tiba Doanya sudah Sudah selesai Menghilang Menghilang Setelah baca doa Ya permirsa Jadi itu tadi Setelah makhluknya itu muncul di hadapannya Di kamar Dan terus Setelah membaca doa Makhluk itu Hilang Juga seperti asap hitam gitu Mabur-mabur gitu Berputar Nah ini yang perlu dipertanyakan Apakah Ada refleks kepada Kayak Just money Atau seperti Ya Takut ya Takut ya Tapi gak Gak bisa bicara Banyak-banyak Sudah meningang Sudah meningang Untuk selanjutannya Hari-hari selanjutnya itu Setelah maghrib Habis maghrib itu gak pernah merasa kejadian-kejadian yang aneh Sudah gak ada Sudah gak ada Ya permirsa Jadi Setelah kejadian itu Menghilang dan terus Gak ada kejadian yang aneh Di jasmaninya Entah terasa nyeri atau apa Atau gimana Atau bingung Atau mimpi buruk Gak pernah Cuman kejadian itu satu kali Dan tidak Menimbulkan Kontinu Jadi Nanti ini penjelasannya Di mas Hakim Apakah Kejadian ini termasuk Ulah-ulah Tangan manusia Atau Versi alami Atau juga bisa Karena di rumah ini Juga ada Suatu benda pusaka ya Nah di belakang itu Kelihatan Kamera ini Nah 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 Ini Ini ada Mungkin bisa jadi Masih kemungkinan Jadi ini cuma Saling sharing aja Tanya jawab ya Ini real Gak settingan atau apa Ya bagaimana Mas Hakim Untuk Detainan Mungkin Bisa dijelaskan Mas Hakim Itu Memang Makhluk Dari Benda pusaka Atau mungkin Dari Luar Atau Mohon maaf Kiriman Ataupun Memang Makhluk Yang Pengen Menampakkan Wujud Tapi Sekali lagi Saya ingatkan Tidak Tidak ada hubungannya Sama sekali Dengan Isu yang lagi viral Yaitu Lampor Handong Pocok Atau sejenisnya Ya Baik Terima kasih Mohon Pake Apa ya Pemikiran Atau Kita harus Ini nanti kan Kita Berdoa Dulu Dan Meditasi Nanti Insya Allah Kita memintanya Kepada Allah Nanti Wejangan Apa Atau Kita Diberi Makmuna Kepada Allah Hasil Dari Kita Berdoa Dan Meditasi Tadi Menangkap Sesosok Makhluk Yang Berwujud Dari Rumah Ini Yang kemarin Itu Yang katanya Wujudnya Hitam Nanti Kita Bisa Menyebarkannya Ya Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Siap Kita Akan Dilanjut Bagaimana Benda-benda Mas Hakim Ya Tetap Karena Tidak Bisa Langsung Instan Butuh Proses Entah Itu Doa Ataupun Melakukan Kalau Bahasa Lainnya Ritual Khusus Jadi Mohon Maaf Sementara Video Dicedah Ya Video Akan Kita Cedah Dulu Permisaya Yotip Sekarwangi Jangan Lupa Ikuti Terus Sejak Misteri Yotip Haskarwangi Jangan Lupa Dukungannya Like Comment Dan Share Subscribe Bagi yang Belum Subscribe Terima Kasih Rahayu Assalamualaikum Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ya kita lanjut lagi Permirsa Yotip Haskarwangi Setelah kita Cedah Ini tadi Jadi Alhasil Dari Meditasi Maupun Yang lain-lain Ya Tidak bisa Saya sebutkan Intinya Disini Alhasil Gangguan-gangguan Disini Sudah dirangkum Bahwasannya Disini Ternyata Ada salah satu Makam Leluhur Yang berdekatan Disini Di area belakang Itu tidak terawat Terus Ada juga Makhluk Yang ingin Dan Membayang-bayangi Ingin memperkosa Istri Beliau Yang punya Ajar Disini Adi Alhasil Ini tadi Kenapa Kok sampai Menyangkutkan Makam Leluhur Dan sebagainya Jadi Karena gini Leluhur itu Terkadang Kalau Mau Mengasih Wasya Atau Mengasih Petunjuk Itu Pele-pele Orang Walaupun Disini Banyak Orang Pintar Banyak Toko-toko Agama Atau Toko Spiritual Itu Tidak semuanya Dapat Petunjuk Bahkan Bisa Jadi Orang Biasa Yang Dapat Petunjuk Kenapa Ya Ini Perlu Dibahas Lagi Karena Tidak Semuanya Itu Spiritualnya Itu Tepat Setepat Tepatnya Bukan Berarti Tepat Aja Kalau Orang Tepat Pendapat Itu Banyak Kalau Tepat Yang Setepat Tepat Nah Ini Seribu Dibanding Satu Jadi Di Desa Sini Semua Orang Di Desa Sini Yang Ditunjuk Oleh Beliau Leluhur Yang Tepat Setepat Tepatnya Adalah Beliau Sebagaimana Berantara Lewat Istrinya Lah Kenapa Alasannya Mungkin Walaupun Beliau Kurang Mendalami Ilmu Seperti Ini Tapi Temannya Rekannya Lah Seperti Itu Akhir Akhirnya Akhirnya Ketika Diku Mungkin Kata Mbahnya Teluh Orang Ini Pergaulannya Orang Yang Tepat Tepat Tepatnya Bukan Sekedar Beragama Bukan Sekedar Berspiritual Supranatural Lah Akhirnya Disinilah Petunjuk Itu Berasal Jadi Jangan Bagi Semua Permirsa Dimanapun Anda Berada Ataupun Bagi Yang Menonton Yang Mendalami Spiritual Hati-hati Bahwasannya Gangguan-gangguan Seperti ini Yalah Petunjuk Leluhur Dan Disisi Lain Kenapa Kok Ada Makhluk Yang Ingin Memperkosa Ketika Itu Mbahnya Membuka Dimensi Untuk Memberi Petunjuk Akhirnya Ya Namanya Makhluk Seperti Itu Ada Yang Jail Atau Yang Ingin Ikut-ikutan Masuk Dan Membayang-bayangi Seperti Itu Disisi Lain Ada Jawaban Pula Yaitu Sedulur Bapak Kalimau Panjernya Itu Ada Yang Diganggu Makhluk Seperti Itu Masuk Akal Seperti Apa Ari-arinya Dimana Dan Ketika Hari Wetonnya Itu Pupusnya Jatuh Nah Disitu Makhluk Makhluk Itu Mengganggu Dan Seperti Itulah Biasanya Makhluk Seperti Itu Di Jawa Disebut Komowurung Atau Makhluk Kajiman Kalau Kalau Komowurung Insyaallah Banyak Yang Tahu Kalau Kajiman Ini Dia Bukan Jin Bukan Arwah Bukan Setan Bukan Korin Tapi Roh Bukan Ruh Tapi Roh Roh Yang Dimana Beliau Adalah Manusia Yang Dulunya Sangat Keduniawian Sekali Sangat Berdosa Sangat Berbuat Pesugian Akhirnya Dia Tidak Sempat Insaf Tilaf Bertopet Dan Akhirnya Dia Dengan Ilmu Spiritual Ditinggal Dia Hidup Kembali Dan Dia Lebih Tahu Seluk Beluk Manusia Dan Lebih Hebat Daripada Jin Seperti itu Katanya Penjelasan Dari Prasejarah Tentang Alam Goib Jadi Seperti itu Itu bisa Jadi Sedulur Papatnya Hari-harinya Itu tadi Diganggu Atau Bisa Jadi Disini Ada Tempat Lah Ini Sudara Jawaban Katanya Disini Ada Tempat Sumur Yang Tidak Di Dibuntu Malah Dibuntu Dengan Apa ya Sertu Atau Sampah Atau Gimana Kok Malah Ditutup Langsung Gini Nah Ini Ion Negatifnya Disini Mengumpul Lah Akhirnya Makhluk-makhluk Yang Ionnya Negatif Dia Menyatu Dengan Energi Seperti Dia Akan Semakin Kuat Seperti Itu Ini Jarang Sekali Penjelasan Ini Dibahas Di Youtube Ya Sangat Jarang Sekali Nah Ini Alhamdulillah Jadi Untuk Saat Ini Kita Akan Memproses Kemakam Nenuhurnya Entah Kapan Jadi Seakan Akan Kalau Bila Mana Ini Kena Orang-orang Yang Tidak Bertanggung Jawab Ya Masya Allah Sekali Ya Bisa Jangan Mudah Menganggap Bangkuan Itu Ulah Dari Tangan Manusia Atau Sebagaimana Isu Yang Sekarang Adanya Andong Pocong Atau Lampor Bukan Ini Adalah Sistematika Ilmu Alam Gaib Atau Gimana Ya Pokoknya Lalu Alam Bisa Wab Secara Kebenarannya Sekitar Sebagai Manusia Hanya Bisa Belajar Dirangkat Dan Menguat Sebenar-benarnya Dan Setepat-tepatnya Untuk Kelanjutannya Dan Salamnya Bisa Saya Serahkan Di Mas Hakim Mas Hakim Bagaimana Untuk Saran Dan Pamit Seperti Yang Dikatakan Mas Yudha Tadi Sekali Lagi Jangan Sampai Terpancing Isu Hoab Atau Berita-berita Yang Tujuannya Propaganda Atau Pengali Perhatian Entah Itu Andong Pocong Lampor Atau Hantu Tek-tekan Dan Lain-lain Yang Penting Tetap Kita Menjaga Kesehatan Pribadi Mengatur Pola Makan Pola Istirahat Insya Allah Kondisi Tubuh Akan Stabil Dan Tidak Sampai Ngedrup Nah Ya Mungkin Penjelasan Saya Sebatas Itu Bisa Ditutup Mas Yudha Ya Ya Akhirnya Penutupnya Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Un Swastiyah Semu Mudaya Salam Salam Bineka Tungalikan Namaste